Hai guys, kali ini saya review ROM berbayar, yakni Elite ROM Plus MIUI 12, khusus Poco X3 NFC. Seperti apa performa MIUI 12 kali ini, dan fiturnya apa saja, apakah enak untuk dibuat main game? Jika penasaran, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, kita mulai di intronya dulu. Elite ROM Plus merupakan ROM MIUI 12 yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga minim dari bloatware, dan ada penambahan tweak, thermal mode, bahkan fitur yang beragam. Elite ROM Plus ini berbayar atau paid seharga 6,6 dolar atau jika di rupiah itu 98 ribu. Dan untuk versi Androidnya adalah Android 10. Untuk versi yang saya review kali ini di versi 12.0.7, versi paling baru untuk saat ini. Dan kalian bisa melihat cara membelinya atau cara install ROM ini di video sebelumnya. Kalian bisa cek aja di pojok kanan atas. Untuk aplikasi bawaan ini sangat sedikit banget guys. Pastinya tidak ada iklan dan lebih smooth dari ROM global. Untuk multitasking juga bagus, tidak ada error atau forklose di aplikasinya. Untuk koneksinya semua aman mulai dari internet, bluetooth, wifi, hotspot berfungsi dengan normal. Untuk fitur ROM ini seperti ada penambahan warna di charging animasi. Kalian bisa custom sendiri, kemudian ada animasi transisi, bisa kalian pilih sendiri. Seperti ini contohnya. Di sini ada list animasi, list interpoler, tos animasi, dan ada screen in any apps. Dan di menu pusat kontrol dan notifikasi ini ada penambahan seperti clock setting, status bar, icon color, gs toggle, customization, dan gs style, dan masih banyak lagi ya. Di menu opsi pengembang ini kalian bisa menemukan elite power menu seperti ini contohnya. Jadi bisa kalian custom sendiri, dan bisa kalian pilih juga ya. Nah, agar lebih smooth di animasi transisinya, jadi saya ubah ke 0,5 agar lebih lancar dan terlihat smooth. Untuk mengaktifkan 90Hz kalian bisa ikuti aja, karena di sini masih ada terjadi error ya. Yang pertama aktifkan dulu power monitor atau fps counter bisa pakai FKM, Franco Kernel Manager, ataupun aplikasi yang lain. Gunanya bisa melihat refresh rate yang sudah teraktif atau sudah terpasang. Kemudian kalian masuk ke tampilan, pilih ke 120Hz terlebih dahulu, kemudian kalian matikan layarnya, lalu kalian masuk ke refresh rate-nya, pilih ke 90Hz, lalu kalian keluar dari aplikasi, dan kalian foreclose atau kalian tutup aplikasinya. Dan kalian bisa melihat untuk refresh rate-nya, nanti seperti ini bisa berfungsi di 90fps atau 90Hz. Tapi di bagian ini untuk menu di 90Hz-nya tidak ter-checklist ya, atau masih di 120Hz. Selanjutnya saya bahas di performa. Untuk performa saya tes di 2 aplikasi seperti biasa, Antutu Benchmark dan CPU Throttling. Untuk hasilnya cukup baik ya, di Rp290.000, sedangkan untuk CPU Throttling ini sangat stabil, tidak ada modul yang saya pakai seperti thermal mode, karena di ROM ini sudah ada thermalnya sendiri. Dan selanjutnya saya coba lagi ganti kernel dan CPU Throttling, hasilnya seperti ini. Untuk kernel yang saya pakai ini adalah DPA kernel, dan saya sudah tambahkan di 100 thread, atau thread-nya saya ubah di 100. Selanjutnya untuk game saya coba di PUBG dan Genshin Impact. Tapi untuk PUBG, saya tambahkan modul Smooth Extreme agar bisa mencoba di 90Hz-nya bisa aktif. Dan seperti ini hasilnya ya. Kita berbarkan bersama kita. Let's go mamang! XPS 83.86, oke stabil ya, mantap. Grafiknya semuanya 30 fps, oke mantap. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Average 66.77.87, stabil, oke. Ternyata bismillah. Ternyata bismillah. Ternyata bismillah. Sampai jumpa. selamat menikmati oke no problem aku main konmu segini oke mantep satu tembuk itu satu tembuk itu let's go wow i feel good sedangkan jika di mobilajon saya cek lagi di bagian grafiknya ternyata seperti ini guys untuk grafiknya belum ke unlock di ultra jadi kalian bisa butuh modul tambahan yang pernah saya buatin kalian bisa cek aja video reviewnya atau video tutorialnya di pojok kanan atas ini khusus di elite rom saja ya kemudian agar lancar dalam bermain game kalian bisa pakai aja alat ini ini namanya fan cooler versi tier 1 dari black sack karena tier 1 saya sebut tier 1 itu karena harganya cukup murah di 100 ribuan kalian bisa beli aja ini manfaatnya banyak banget kalian bisa mendinginkan hp kalian bisa menstabilkan performa dan suhu cpu kalian agar tidak cepat panas dan enak banget untuk dibuat main game karena tangan kalian biar lebih adem nah seperti itu untuk fitur dan performa gaming di poco x3 kali ini saya menggunakan elite rom plus jika kalian yang berminat bisa beli aja elite rom plus ini dan jika kalian yang tidak punya uang bisa pakai versi gratis di elite rom kemudian kalian bisa cek aja cara belinya cara installnya di video sebelumnya kalian bisa cek aja di pojok kanan atas atau di deskripsi untuk bug rom ini pastinya ada ya tapi saya belum nemu karena di rom lain pun juga ada bugnya seperti di ausp rom global itu pasti ada bug ya itu wajar ya karena rom itu buatan manusia pasti ada kekurangannya dan seperti itulah untuk review saya kali ini kalau kalian suka kalian bisa like aja video reviewnya dan share ke temen kalian jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis sampai jumpa di video berikutnya saya Joko Chayono bye sub indo by broth3rmax